Hai ini si Bella yang waktu itu gigit terus kerjaannya jadi saya udah nemu cara handlenya dia kan basicnya udah jinak kan pas kecilnya tiba-tiba pasti di kandang yang besar itu ya kan waktu itu gigi terus saya mandikan terus akhirnya cara handlenya saya nggak ngambil dari kandang kalau diambil dari kandang dia pasti gigit pasti gigit jadi saya ngambilnya pintu itu saya buka saya pancing dengan makanan jadi dia keluar sendiri kayak gini teman-teman ini udah bisa di handle ya jadi dia makan dulu di luar kan nanti pas udah gitu apa namanya saya pegang pelan-pelan jadi kalau dia udah dari awalnya dipegangnya udah nyaman pasti kebelakangnya ini juga bakal nyaman ini mau saya potong dulu kukunya ini pelan-pelan di handlenya kenapa jarang di handle dia gara-gara gigit itu ini saya coba potongin kuku karena kukunya lumayan tajam-tajam ujung-ujungnya aja teman-teman kok dipotong walaupun cat ya ini saya potong dulu saya potong disini aja teman-teman kasih tangkrinan diambil ya antang ini guana tuh kalau di posisi di bawah masih kecil emang gitu usil jadi paling enak kalau potong kuku dikasih tangkrinan gini kukunya pun gampang dipotongnya karena kalau nggak dipotong lumayan sekarang kita handle freehandle pasti kukunya dia itu bakal lusur kulit kita teman-teman pasti itu karena tajam kali semakin kecil iguana kukunya itu biasanya semakin mungkin runtuh kita potong sebelah kaki dulu pelan-pelan biasanya kalau iguana kecil masih kecil gini teman-teman kita potong potong pun kadang kukunya masih agak-agak tajam gitu karena memang ya ukuran kukunya lebih kecil kan lebih runcing tapi semakin besar nah ini kan ukuran kuku semakin besar jadi biasanya dia udah mulai tumpul teman-teman dipotong sedikit aja udah nggak terlalu tajam ini dihubungin masih agak takut-takut ya nah itu karena jarang di handle jadi setiap kali dipegang atasnya gini pasti merasa nggak nyaman tuh ada sesuatu kita lanjut ke kaki ini dulu itu setangan kanan ada yang belum kepotong itu kalau dia kusil cuma motongnya terlalu dalam terus berdarah tidak apa-apa teman-teman biarkan aja nanti dia balku sembuh sendiri kok kalau bisa jangan sampai berdarah teman-teman karena biasanya kalau sampai berdarah sakit juga dia kena potong kalau nggak berdarah gini kalau kita benar calon motongnya dia nggak berdarah pasti dia nggak berontak juga pas kita potong antong aja dia kadang nggak bakal terasa tapi kalau sampai berdarah biasanya udah kena pembuluhnya kan pembuluh darahnya jadi dia bakal berontak dia nah lagi nah lagi oke udah semua oke udah semua jadi walaupun ini udah bisa ke handle gini teman-teman ya tapi kita tetep waspada karena sewaktu-waktu namanya binatang seperti ini tuh sifat liarnya tuh selalu ada jadi kalau benar-benar nggak seperti si bangsa itu yang benar-benar mau gimana pun dia kalau dipegang anteng ya tetep waspada dengan mulutnya karena sewaktu-waktu dia kaget atau nggak nyaman pasti mau gigit kalau kalau basicnya udah mau pernah gigit pasti mau gigit juga jadi tetep hati-hati waspada iguana ini perlu diingat iguana ini bukan mainan untuk anak kecil ya jadi buat teman-teman yang handle bareng anaknya sebisa mungkin dipantau jangan sampai anaknya itu handle sendiri atau ngambil langsung dari kandangnya sendiri nah karena sewaktu-waktu iguana itu defend kandang teman-teman jadi pasti mau gigit penyambet gitu ini aja saya butuh waktu gimana caranya dia biar bisa di handle seperti ini baru caranya yaitu tadi di membiarkan dia keluar sendiri dari kandangnya kalau dia udah anteng biasanya iguana itu defend itu di kandangnya aja kalau dia udah keluar pasti bakal kandang pasti bakal kandang di handle kayak gini nggak mau gigit dia karena udah nggak merasa terancang cuman kalau si bela ini dia diambil bagaimanapun tenangnya di kandang pasti beruntak dia takut pasti makanya saya biarkan dia keluar sendiri kalau si bangsa biasanya pelan-pelan saya ambil dia jilat tangan saya biasanya udah langsung mau diambil walaupun awalnya agak defend gitu itu biasa masih iguana-iguana yang lain biasanya kayak si bangsa gitu pelan-pelan diambil dari kandang udah mau kalau si bela ini nggak mau ini nggak tau ya kenapa mungkin memang karakter masing-masing reptil itu berbeda-beda teman-teman ibaratnya gif lah kalau dia jina kali pas birahi ya si bangsa birahi jina kali ya itu ini lepas aja itu jarang-jarang bisa didapat itu kalau reptil ya si bela ini udah lumayan ini udah buatnya udah mau lah ya tetapi tetap aja kita megangnya pelan-pelan apalagi udah dibiarkan tenang kayak gini cuma udah biarkan nangkering kayak gini tenang ngalamun dia ya kita handle nya tetap harus pelan-pelan karena sewaktu-waktu dia bakal kaget biasanya kayak seperti ngalamun gitu lah jadi tiba-tiba kita pikir pasti kaget pasti manat kalau enggak ya langsung strike langsung mau gigit gitu ini aja masih kadang-kadang kaget-kaget iya oke ini saja semoga bermanfaat ya teman-temannya bye bye